Ceritanya Panjang Raja Laut Terkekeh Dia berbalik dan berjalan ke pavilion untuk duduk. Setelah memberi isyarat agar Ningki duduk, dia perlahan melanjutkan. Raja Dewa Bintang Surgawi seharusnya memberitahumu bahwa setelah domen Dewa Penciptaan dan Dunia Luo Ilahi Bersatu, tempat itu akan menjadi dunia seribu besar. Karena beberapa aturan khusus, dunia seribu besar tidak dapat menemukan dunia yang lebih lemah. Tentu saja, dunia yang lebih lemah tidak akan bisa menemukan dunia seribu besar. Kalau kita biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, saat dunia ini menjadi dunia seribu besar, kita akan menghadapi bencana. Raja Dewa dari seribu dunia besar yang tak terhitung jumlahnya akan membagi umur kita. Ningki tidak mengatakan apa-apa. Ramalan Raja Laut mungkin menjadi kenyataan. Jika Raja-Raja Ilahi dari dunia seribu besar tiba-tiba menemukan dunia seribu besar yang baru, mereka pasti akan menerkamnya seperti serigala lapar yang memperebutkan makanan. Dengan metode Raja-Raja Ilahi, sangat mungkin alam surgawi penciptaan dan dunia luo ilahi akan dilahap dalam waktu yang sangat singkat. Raja Laut, apakah ada dewa penguasa di seribu dunia besar itu? Ningki bertanya. Dewa Guru, Anda bahkan tahu tentang alam penguasa dewa. Raja Laut memandang Ningki dengan senyum tipis. Ningki tersenyum. Di alamnya saat ini, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Menurut spekulasiku, seharusnya tidak ada dewa master di dunia seribu besar. Di alam itu, kecepatan umur akan sangat menakutkan. Hanya Gripto Sunworts yang baru lahir yang mungkin memiliki God Master. Setelah sekian lama, para dewa master di dunia seribu besar itu akan menghilang, sama seperti di dunia kita. Para dewa master ini seharusnya melangkah ke dalam kekosongan ini untuk mencari rahasia kehidupan abadi. Namun, tidak ada satupun dewa master yang kembali. Raja Laut tersenyum tipis. Ningki sedang berpikir keras. Dugaan Raja Laut didasarkan pada beberapa informasi yang diketahuinya. Apakah ada dewa master di dunia seribu besar ini benar-benar tidak pasti. Raja Laut, kamu belum menjawabku. Bagaimana kamu bisa menemukan jalan menuju dunia seribu besar lainnya? Ningki bertanya. Aku memperoleh bagian ini melalui sebuah ritual pengorbanan. Kau pasti tahu tentang ritual pengorbanan klan laut kita, kan? Lagipula, kau mampu maju ke alam seperti itu dalam waktu yang singkat. Itu pasti ada hubungannya dengan kelompok makhluk di kehampaan. Peti mati perunggu milikmu seharusnya menjadi bukti terbaik. Raja Laut tersenyum. Peti mati perunggu. Pihak lain curiga dia bisa berkomunikasi dengan monster di kehampaan. Ningki sedikit terkejut, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Raja Laut mungkin telah melihat monster di kehampaan dengan matanya sendiri, dan kemungkinan besar dia telah melihat peti mati perunggu yang berkeliaran di kehampaan seperti Kaisar Bintang Agung. Ini juga membuktikan mengapa Raja Laut tidak memanggil siapapun kecuali dia ke sini. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, salah satu Raja Surgawi dan yang lainnya jauh lebih kuat dari Ningki. Lorong itu mungkin ada hubungannya dengan peti mati perunggu. Mungkinkah alasan mengapa lorong itu bisa mencapai seribu dunia adalah karena monster di kehampaan. Aku sudah mendapatkan lorong ini sejak lama. Namun, dengan kekuatanku, aku tidak mampu memaksakan diri untuk melewatinya. Raja Laut tersenyum. Namun, keadaan akan berbeda denganmu. Peti mati perunggu milikmu itu dapat mengisolasi beberapa kekuatan khusus yang mematikan di lorong itu. Dengan itu, kita berdua akan dapat dengan lancar menuju ke dunia seribu besar lainnya dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi wilayah ilahi penciptaan dan dunia Senluo kita. Raja Laut, bagaimana kamu bisa yakin peti perunggu ku akan memungkinkan kita melewati tempat ini? Lagipula, kami belum mengujinya. Jika tebakan Anda salah. Ningki tersenyum. Tidak mungkin itu salah. Aku pernah melihat peti mati perunggu melayang keluar dari lorong dengan mataku sendiri. Namun, tidak ada makhluk hidup di dalam peti mati perunggu itu. Yang terbaring di dalamnya pastilah Raja Dewa yang sudah mati. Raja Laut tersenyum tipis. Raja Dewa yang sudah mati. Ningki sedikit terkejut. Tatapan matanya berubah sedikit serius. Raja Laut, mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Baru pada saat itulah Anda dapat benar-benar menentukan apa yang terjadi di dalam, bukan? Hahaha. Raja Laut tertawa tiga kali. Lalu, dia memandang Ningki dengan ekspresi serius. Aku tidak bisa membukanya. Aku bahkan tidak bisa mendekati peti mati perunggu itu. Kekuatan di dalamnya, sama seperti di lorong. Aku punya firasat bahwa jika aku mendekat, aku akan mati. Mati. Bahkan eksistensi dengan budidaya Raja Laut merasa bahwa dia akan mati di bawah kekuatan itu. Ningki tidak bisa tidak memikirkan kekuatan hantu. Kekuatan yang disebutkan Raja Laut harus berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Patriar keluarga Fang. Raja Laut. Tiba-tiba, sebuah panggilan datang dari luar pintu. Segera setelah itu, Hierar Puluo memarahi. Beraninya kau memasuki istana Raja Laut tanpa izin. Biarkan mereka masuk. Raja Laut tersenyum tipis. Meski suaranya sangat lembut, namun memiliki daya tembus yang tidak biasa. Itu terdengar di telinga Hierar Puluo, Suegui, dan Lingkesi. Hierar Puluo sedikit terkejut. Pandangan aneh melintas di matanya. Dia tampak tidak percaya bahwa Raja Laut bersedia bertemu Suegui. Bagaimanapun, Suegui hanyalah klan laut kelas 6. Pada hari-hari biasa, belum lagi bertemu Raja Laut. Bahkan seorang Hierar mungkin tidak akan bisa menemuinya lebih dari beberapa kali. Hierar Puluo, itu suara Raja Laut, kan? Sudut mulut Suegui sedikit melengkung. Lingkesi tersenyum patuh di sampingnya. Dalam hatinya, dia menyesal mengikuti Suegui ke tempat ini. Jadi bagaimana jika dia berhasil menekan Ningki hari ini? Beberapa saat yang lalu, sikap Suegui benar-benar menyinggung perasaan Hierar Puluo. Itu memang suara Raja Laut. Lalu, masuklah. Hierar Puluo memandang Suegui dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Suegui tersenyum dan menuntun Lingkesi ke halaman. Ketika dia melihat Ningki dan Raja Laut duduk di bawah pavilion yang sama, ekspresinya berubah beberapa kali. Su-8 Dari sudut pandangnya, Ningki hanyalah seorang ahli hirarki. Bahkan jika dia memenangkan turnamen hegemon, mustahil baginya untuk bisa dibandingkan dengan Raja Ilahi. Raja Laut adalah ahli nomor satu di alam surgawi penciptaan. Mengapa dia merendahkan dirinya untuk duduk bersama dengan seorang hierar? Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Suegui menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Raja Laut dari kejauhan. Junior Suegui memberi hormat kepada Raja Laut. Lingkesi buru-buru berlutut dan menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Suegui berhak berbicara. Seorang klan marinir kelas 6 biasa seperti dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara di depan Raja Laut. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Raja Laut memandang Suegui dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Ningki menatap Suegui dari atas dengan sedikit senyum di matanya. Dia bisa melihat bahwa Suegui masih memiliki sedikit keengganan di hatinya. Sea King, Junior ini punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup marga laut kita. Suegui mengangkat kepalanya dan menatap Raja Laut dengan wajah serius. Seseorang telah menguasai ritual pengorbanan klan laut kita. Oh, siapa ini? Kata Raja Laut acuh-ta'acuh. Suegui menunjuk ke arah Ningki. Itu orang ini. Raja Laut tersenyum. Apakah kau punya bukti? Sedikit rasa percaya diri terpancar di mata Suegui. Orang ini mampu menyembunyikan identitasnya dan datang dan pergi dengan bebas di klan laut. Ini berarti bahwa ia memiliki garis keturunan klan laut di tubuhnya. Ia mampu berubah dari seorang prajurit alam ilahi tingkat lima menjadi seorang ahli hirarki dalam waktu yang singkat. Ia pasti telah menggunakan ritual pengorbanan. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan laut. 4112. Oh, apakah yang dia katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar melakukan ritual pengorbanan yang hanya bisa digunakan oleh klan laut? Raja Laut memandang Ningki dengan senyum tipis. Ketika Bloodghost mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di kedalaman matanya. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Selama Raja Laut mendengarkan nasihatnya, maka kunjungan Ningki ke suku laut sebagai tamu setara dengan masuk ke dalam jebakan. Dengan adanya Raja Laut, mustahil baginya untuk melarikan diri. Lingkesi yang merasa tidak nyaman, sedikit mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini bersama Bloodghost. Jika dia bisa bekerja sama dengan hantu berdarah dan meminjam kekuatan Raja Laut untuk menekan Ningki, dia tidak perlu takut menyinggung dewa tertinggi Puluo. Itu palsu. Ningki tersenyum. Apakah kamu tahu kejahatanmu karena memfitnah Tuhan? Senyuman di wajah Raja Laut menghilang dan dia memandang Suegui dan Lingkesi dengan serius. Tekanan yang mengerikan segera membuat mereka berlutut. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Suegui bingung. Ningki hanya berbohong. Mengapa Raja Laut menanyakan kejahatan mereka? Apa yang sedang terjadi? Tuhan Raja Laut, aku tidak memfitnahnya. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang pejuang alam ilahi kelas lima. Tapi sekarang, Suegui mencoba menjelaskan. Selama Raja Laut menyelidikinya, bahkan jika tebakannya salah, dia bisa yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ningki. Semua yang kamu katakan hanyalah cerita dari sisimu saja. Kamu bahkan tidak punya bukti apapun. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu mengganggu tamuku? Kata Raja Laut dengan ringan. Tuhan Raja Laut, selama Anda menyelidikinya, saya dapat menjamin dengan kepalaku bahwa ada yang salah dengan dia. Suegui berkata tergesa-gesa. Kamu ingin aku menyelidiki tamuku hanya karena kamu bilang begitu. Suegui, kamu Raja Laut atau aku Raja Laut? Raja Laut mendesah pelan. Suegui tercengang. Matanya dipenuhi keputusasaan, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Laut sama sekali tidak ingin menyelidiki Ningki. Tujuannya datang ke sini telah gagal sejak awal. Lingkesi tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ia menatap Suegui, menggertakkan giginya, dan tiba-tiba berkata, Tuhan Raja Laut, saya dapat bersaksi bahwa Suegui memfitnah Kaisar Langit Mistik Utara karena dendam pribadi. Saya telah mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat mengubah pikirannya. Mohon pengertiannya, Tuhan Raja Laut. Anda. Suegui menoleh untuk melihat Lingkesi, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Pengikut ini, yang tidak memilih untuk pergi bahkan ketika dia dalam kesulitan, sekarang membalasnya. Bagaimana denganmu? Aku sudah berusaha membujukmu sejak awal. Kenapa kau tidak mendengarkanku? Apakah anda benar-benar harus dibutakan oleh amarah di hati anda? Meskipun anda tahu bahwa Kaisar Langit Beisuan adalah tamu terhormat yang diundang oleh Raja Laut, anda masih bersikeras memfitnahnya. Hanya karena Kaisar Langit Beisuan mengganggu ritualmu. Lingkesi menjawab dengan dingin, Apakah kau pikir upacara pengorbananmu lebih penting daripada tamu-tamu Raja Laut? Suegui menatap Lingkesi tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, matanya dipenuhi amarah. Jika Raja Laut tidak hadir, dia akan langsung membunuh pengkhianat ini. He he, bahkan pengikutmu mengira kamu telah melakukan kesalahan. Tahukah kamu, tahu kesalahanmu? Raja Laut memandang Suegui dengan acuh tak acuh. Tuan Raja Laut, saya tahu kesalahan saya. Suegui perlahan bersujud di tanah, dahinya menyentuh tanah. Kaisar Langit Beisuan, karena dia memfitnahmu, kau bisa menghadapinya. Bunuh dia atau potong-potong dia sesuai keinginanmu. Raja Laut tersenyum pada Ningki. Tubuh Suegui bergetar hebat. Biarkan Ningki menghadapinya. Bukankah dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup? Tuan Raja Laut, bagaimana saya bisa menerima ini? Ningki tersenyum. Tidak apa-apa, itu benar. Raja Laut tersenyum tipis. Jika memang begitu, maka aku tidak akan bersikap sopan. Ngomong-ngomong, Suegui dan aku ini memang sudah ditakdirkan. Kenapa kau tidak membiarkan dia mengikutiku mulai sekarang dan mengerjakan beberapa tugas? Ningki tersenyum. Melakukan beberapa pekerjaan rumah. Mata Suegui membelalak tak percaya. Raja Laut benar-benar memilih untuk membiarkannya pergi. Akan tetapi, sebelum dia sempat bersuka cita selama lebih dari tiga detik, dia menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan menjadi pelayan Ningki, seperti bagaimana Lingkesi melayaninya di masa lalu. Ini, bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Itu hebat. Raja Laut tersenyum dan mengangguk. Ia lalu berkata kepada Suegui, Kau mendengarnya. Di masa depan, ikuti Kaisar Langit Besuan dan pelajari lebih banyak. Setidaknya, kamu harus lebih berpikiran terbuka, jangan sampai orang-orang berpikir bahwa kita, para merfok, adalah bahan tertawaan. Ya, Tuan Raja Laut. Suegui perlahan mengangkat kepalanya. Berdiri di belakang Kaisar Langit Besuan. Raja Laut berkata dengan lemah. Suegui menunduk dan berdiri di belakang Ningki dalam diam. Lingkesi, yang mengira Suegui akan dibunuh di tempat, melihat pemandangan di depannya dengan heran. Lalu, dia tiba-tiba mulai mengkhawatirkan nasibnya. Karena dia melihat Suegui menatapnya dengan sudut matanya. Adapun kamu, keluar, jangan mendekati istanaku lagi. Raja Laut memandang Lingkesi dengan acuh tak acuh. Ya, terima kasih, Tuan Raja Laut. Terima kasih, Kaisar Langit Besuan. Lingkesi buru-buru menganggup dan berbalik untuk pergi. Kaisar Langit Besuan, kembalilah dan pikirkanlah. Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Raja Laut tersenyum tipis pada Ningki. Baiklah. Ningki menganggup pelan, berdiri dan membungku pada Raja Laut. Kemudian, dia meninggalkan istana Raja Laut di bawah pimpinan Hierark Poluo. Sepanjang jalan, Suegui menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Ningki, terus-menerus memikirkan kata-kata terakhir Raja Laut. Itu, apa itu? Kaisar Langit Besuan, datanglah dan kunjungi Kerajaan Samudera saat kau punya waktu. Aku akan mengantarmu ke sini. Di pintu masuk istana Raja Laut, Hierark Poluo tersenyum pada Ningki. Sama-sama, Anda juga dapat mengunjungi pengadilan Surgawi saat Anda punya waktu. Ningki tersenyum. Hierark Poluo tersenyum dan mengangguk. Kemudian, tatapannya jatuh pada Suegui. Jika orang ini masih memiliki motif tersembunyi, Kaisar Langit Besuan bisa membunuhnya. Karena Raja Laut telah memerintahkan Kaisar Langit Besuan untuk menghadapinya, maka hidupnya ada di tangan Kaisar Langit Besuan. Pencuri tua terkutuk itu. Suegui sangat marah. Memang, dia tidak mampu menyinggung para dewa mulia ini. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan kembali ke pengadilan Surgawi, Suegui tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Ningki sedang memikirkan kata-kata Raja Laut. Raja Laut mengira peti mati perunggunya dapat dibuka, tetapi kenyataannya, Ningki hanya dapat menggunakannya untuk menghancurkan orang. Jika dia ingin membukanya, kemungkinan besar dia harus menunggu hingga dia maju ke alam Raja Dewa. Jika saya bisa pergi ke dunia seribu luas itu untuk memburu yang mulia, mungkin kultivasi saya bisa naik ke kesengsaraan keempat sesegera mungkin. Mungkin saya harus pergi ke kehampaan dan mencari peti mati yang bisa dibuka. Ningki merenung dalam hatinya. Wilayah Surgawi Penciptaan tidak dapat memasuki kehampaan. Kalau tidak, dengan kekuatan Raja Laut, dia pasti sudah menginjakan kaki di sana sejak lama. Terlebih lagi, dia tidak bisa membawa Raja Laut ke alam Senluo. Satu-satunya yang bisa menuju kehampaan adalah dirinya sendiri. 4113. Pengadilan Surgawi Kecuali sejumlah kecil kultivator, kebanyakan orang tidak tahu bahwa dunia sedang berubah. Dunia tanpa batas yang disebutkan oleh Raja Dewa akan segera menyerbu. Ningki membawa Blut Ghost ke istana langit yang membubung tinggi. Dalam perjalanan, Blut Ghost melihat Patriar keluarga Fang, yang sedang berpikir keras di depan Kuali Tai Sang Lao Jun. Ia memperhatikan bahwa aura Patriar keluarga Fang sangat istimewa. Blut Ghost mau tidak mau terkejut ketika dia merasakan aura menakutkan yang sama. Selain Patriar keluarga Fang, dia juga melihat sosok berlutut di sisi Soaring Sky Palace. Saat itu, yang ada hanya rasa takut yang tersisa di hatinya. Adapun pemikiran lainnya, semuanya terlempar ke belakang pikirannya. Jika dia membuatku berlutut di sini juga. Blut Ghost menggigil memikirkan hal ini. Itu terlalu menakutkan. Dia adalah seorang prajurit alam surgawi peringkat 6. Jika tersiar kabar bahwa dia dihukum berlutut di sini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan terbesar dalam 5.000 tahun ke depan. Blut Ghost merasa gelisah. Untungnya, dia tidak melihat niat Ningki untuk menghukumnya sampai dia memasuki istana langit yang membubung tinggi. Blut Ghost menghela nafas lega. Duduk di kursi utama, telekinesis ilahi Ningki menyebar ke seluruh pengadilan surgawi. Setelah itu, Kaisar Liu, Tai Sang Lao Jun, Fang Leng Ming, dan yang lainnya muncul di Soaring Sky Palace. Selain Fang Leng Ming dan yang lainnya yang duduk di kedua sisi Ningki, yang lainnya berdiri dalam dua baris di atas istana langit yang melonjak. Ini, hantu darah. Tiba-tiba, beberapa peringkat 6 mengenali Sue Gui. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan karena peringkat 6 ini telah ditangkap oleh Sue Gui dan dibawa ke kerajaan Dewa Laut. Mereka telah melalui segala macam penyiksaan dan direncanakan untuk dikorbankan kepada monster dikehampaan sebagai imbalan atas kemajuan Sue Gui ke pangkat yang mulia. Peluang. Itu benar-benar dia. Mengapa dia ada di sini? Apakah Celestial Tyrk datang secara pribadi untuk membantu kita menangkap Blood Ghost guna membalaskan dendam? Banyak pasang tatapan heran dan kaget bercampur dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya menimpa Blood Ghost. Para prajurit alam surgawi peringkat 6 yang ditangkap oleh Blood Ghost di kerajaan Neptunus selama bertahun-tahun ingin menerkam Blood Ghost dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, mereka tidak bertindak impulsif. Sedikit ejekan perlahan muncul di wajah mereka saat mereka melihat Blood Ghost. Mereka tahu bahwa jika Blood Ghost muncul di pengadilan surgawi hari ini, dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia memiliki puluhan ribu sayap. Celestial Tyrk, aku bertanya-tanya mengapa kamu memerintahkan kami datang ke sini hari ini. Tuan Tua Taisang tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Dalam waktu dekat, alam penciptaan ilahi dan alam luo ilahi akan mengalami bencana besar. Bencana ini akan lebih mengerikan daripada perang besar dewa dan iblis. Ningki berkata perlahan. Bahkan lebih tragis dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Raja Iblis Banteng dan Wukong tanpa sadar saling memandang. Keduanya secara pribadi pernah mengalami pertempuran hebat itu. Dalam ingatan Wukong, dia telah mengingat banyak kejadian masa lalu. Dia ingat bahwa dia telah mati melindungi Tata Gata, yang kepalanya penuh benjolan. Memikirkan hal ini, Wukong tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Ningrulai yang berdiri di bawah Ningki. Ini sebanding dengan perang besar dewa dan iblis. Mata Grand Supreme Elder menjadi gelap. Namun, masih banyak orang yang belum memahami apa yang dimaksud dengan perang besar dewa dan iblis. Para pejuang asli alam keberuntungan ilahi tidak mengetahui masalah ini. Celestial Tirk, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata Tuan Tua. Orang terkuat di pengadilan surgawi adalah Ningki. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa pengadilan surgawi dapat berdiri kokoh di alam ilahi penciptaan adalah karena Ningki mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa membuka sebidang tanah agar pengadilan surgawi dapat bertahan hidup. Jika benar-benar ada bencana besar yang akan datang, dan Ningki layak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, maka bencana ini mungkin akan berdampak bahkan pada hierark. Saya berencana untuk melakukan beberapa upaya sebelum Malapetaka datang. Saya mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Jika Malapetaka datang dan saya tidak ada, saya harap kalian semua akan membubarkan pengadilan surgawi dan kembali ke dunia surgawi. Ningki berkata perlahan. Saat dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Ekspresi Fang Lengming tidak berubah, tetapi Wang Sue dan Li Xin saling memandang. UAR kecil, yang berdiri di belakang ketiga wanita itu, berkata dengan cemas, Tuan muda, apakah Anda akan pergi begitu lama kali ini? Untuk berjaga-jaga. Ningki tersenyum. Jika itu masalahnya, pengadilan surgawi harus kembali ke dunia ilahi Luo. Fang Lengming berkata perlahan. Memang, kata Ningki, kembali ke dunia divine Luo. Banyak orang telah lama tinggal di alam penciptaan ilahi dan sedikit rindu kampung halaman, termasuk Duan Yingjun, Niu Dazuang, dan yang lainnya. Meskipun mereka bukan dari domain Luo ilahi, mereka berasal dari tempat yang sama dengan Ningki. Namun, ada juga banyak prajurit lokal dari alam ilahi yang bingung. Namun, mereka tidak membuatnya terlalu jelas karena mereka telah tinggal di pengadilan surgawi untuk waktu yang lama. Selain itu, Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak sengaja menyembunyikannya, jadi mereka kurang lebih mendengar beberapa rumor. Sing. Ayah, setelah aku kembali ke domain Luo ilahi, aku ingin membangun gunung roh, menjadi alam Buddha, dan menggunakan cahaya Buddha untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Ningrule tiba-tiba berbalik dan menempelkan kedua telapak tangannya ke arah Ningki. Anda ingin membangun gunung roh dan menjadi alam Buddha? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ya. Ningrulai mengangguk sedikit. Diizinkan. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menyetujui ide Ningrulai tanpa banyak pertimbangan. Tatapannya tertuju pada monyet. Apakah kamu bersedia pergi bersama Rulai? Si monyet menggaruk telinga dan pipinya, lalu menatap Ningrulai, lalu menatap Ningki, lalu berkata malu-malu, Guru, kalau aku pergi ke Gunung Lingyin, bisakah aku kembali ke Istana Surgawi untuk mengunjungimu? Tentu saja. Ningki tersenyum. Baiklah. Monyet maju selangkah, dan cahaya kemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi satu set perlengkapan perang. Sifat Buddha yang telah tersimpan di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun tiba-tiba mengalir keluar seperti mata air, berubah menjadi untayan cahaya Buddha di belakangnya. Ketika semua orang di Numino Sky Hall melihat ini, bahkan Raja Iblis Banteng pun mengungkapkan ekspresi terkejut. Monyet, apakah ingatanmu sudah pulih? Iya dan tidak. Monyet tersenyum pada Raja Iblis Banteng sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Ningrulai. Saya bersedia menjadi Buddha pejuang kemenangan, melindungi Gunung Roh, menekan alam Buddha, dan membunuh semua iblis di dunia. Amitabha. Ningrulai menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah monyet dengan ekspresi serius. Mata Fang Lengming tak kuasa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Hari ini tetap saja datang. Tidak peduli bagaimana dia membimbingnya, Ningrulai tetap berjalan di jalan ini. Apakah ini waktunya untuk memiliki yang lain? Fang Lengming berpikir dalam hati. Setelah Spirited Mountain didirikan, kembalinya klan abadi kuno tidak akan lama lagi. Tuan tua mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ketika Ningki melihat ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sekelilingnya berubah menjadi ketiadaan. Ola langit Numinous telah hilang, pengadilan surgawi telah hilang, dan hanya lautan pohon willow yang ditinggalkan oleh klon Raja Liu yang tersisa. Ningki menatap telapak tangannya. Miniatur pengadilan surgawi sekarang berdiri dengan tenang di telapak tangannya. Sue Gui melihat sekelilingnya dengan kaget. Ikuti aku ke dunia Dewa Luo. Ningki terkekeh. Tanpa menunggu reaksi Sue Gui, dia diselimuti oleh suatu kekuatan dan terbang ke halaman di kejauhan. Selama periode waktu ini, kembaran Kaisar Liu juga telah berubah menjadi pohon willow kecil dan dipegang di tangan Ningki yang lain. Tuan muda. Zhao Er dan Zuosi menatap Ningki dengan ekspresi bingung. Sudah waktunya pulang, Ningki tersenyum pada mereka berdua. 4114. Dalam kehampaan, sesosok tubuh dengan lembut membuka telapak tangannya dan pengadilan surgawi mini meluas. Dalam sekejap, ia kembali ke tampilan aslinya, tapi sekarang ia melayang di udara. Ningki melambaikan tangannya lagi dan tangga muncul di kehampaan, mengarah dari pengadilan surgawi ke pavilion bintang kuno di bawah. Pada saat yang sama, banyak sekali sosok yang terbang ke langit dari pengadilan surgawi. Di antara mereka, para prajurit dari alam dewa yang datang ke dunia Senluo semuanya terkejut. Hah, energi spiritual di alam dewa Luo semakin kuat. Dulu jauh lebih lemah daripada alam penciptaan, tetapi sekarang sudah mulai menyusul. Duan Yingjun memegang tangan Duan Fei-Fei dan saling memandang dengan kaget. Mereka yang telah pergi ke alam penciptaan dari alam Senluo memiliki pemikiran yang sama dengan Duan Yingjun dan istrinya. Mereka merasa bahwa alam Senluo telah banyak berubah. Lihat, ini adalah pavilion bintang kuno. Sebelum kita pergi ke alam penciptaan, kita berkultivasi di sini. De Celestial Tirk dulunya adalah seorang penggara pavilion bintang kuno. Seorang murid pavilion bintang kuno dengan bersemangat memperkenalkan tempat itu kepada penduduk asli alam penciptaan di sebelahnya. Tetua Agung Duan berbalik dan memarahi, kamu terlalu banyak bicara. Tak seorang pun akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Iya, Tetua Agung Duan. Murid pavilion bintang kuno segera menutup mulutnya. Ningki melambaikan tangannya lagi dan klon Kaisar Liu yang menyusut mendarat di depan gerbang pavilion bintang kuno. Dalam sekejap, pohon willow menembus tanah, tumbuh, dan tumbuh. Seluruh pavilion bintang kuno dikelilingi oleh pohon willow dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kaisar Liu berdiri di samping Tuan Tua dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dengan kloninganmu yang menjaga tempat ini, tempat ini tidak dapat ditembus. Selama itu bukan dewa tertinggi, dewa biasa tidak akan dapat menerobos masuk. Sang Tuan Tua terkekeh. Saat ini, Ningrulai berjalan di depan Kaisar Liu dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dermawan Kaisar Liu, apakah Anda tertarik mengikuti saya ke Gunung Roh? Mata Kaisar Liu bergerak sedikit. Dia memandang Ningrulai dengan ekspresi aneh dan berkata, tidak tertarik. Amitabha. Ningrulai melantunkan mantra dan berjalan menuju yang lainnya. Pada saat yang sama, Jiang Tiansu dan orang lain yang bergantung pada klon Kaisar Liu terbangun satu demi satu. Ketika mereka melihat sekeliling dan mencium aroma familiar di udara, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah orang itu telah ditekan oleh seseorang? Apakah kita telah diselamatkan? Jiang posa melihat sekeliling. Leluhur tua, tempat ini terlihat sangat familiar. Sepertinya, Jiang Tiansu sedikit mengernyit. Karena terlalu banyak pohon willow di sekitarnya, medan paviliun sistem bintang kuno telah berubah, jadi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Tetapi hanya dalam beberapa saat, ekspresi Jiang Tiansu tiba-tiba berubah. Paviliun bintang kuno. Ini adalah paviliun bintang kuno. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah melupakan tempat ini. Sosok yang paling dia benci telah keluar dari tempat ini. Dia ada di langit, dan dia masih ingin melarikan diri. Bermimpilah. Jiang Kong mengungkapkan sedikit ejekan dan perlahan menutup matanya. Namun, matanya terus bergetar. Jelas bahwa kembali ke paviliun sistem bintang kuno telah sangat mengejutkannya. Dunia berubah semakin cepat. Hanya dalam waktu singkat, dunia Senluo tampaknya telah berkembang sekali lagi. Ningki menghela nafas. Sue Gui berdiri di belakangnya dan melihat sekeliling dengan linglung. Dia merasakan energi spiritual antara langit dan bumi yang sama sekali berbeda dari alam dewa penciptaan. Baru pada saat inilah dia terbangun dari mimpinya dan akhirnya mengetahui identitas asli Ningki. Dia sebenarnya seseorang dari alam dewa kuno. Tubuh Sue Gui bergetar tak terkendali. Di klan laut, dunia Senluo selalu disebut sebagai alam dewa kuno. Selain itu, klan laut berbeda dari ras manusia. Dalam beberapa buku kuno yang diturunkan, deskripsi dunia Senluo semuanya positif. Sue Gui dibesarkan di klan laut dan telah membaca banyak buku kuno. Dalam buku-buku kuno, dunia Senluo adalah alam dewa kuno, asal mula segala kehidupan. Klan laut di alam ilahi penciptaan juga berasal dari alam dewa kuno. Tidak heran. Hati Sue Gui tiba-tiba tercerahkan. Pemandangan di hadapannya akhirnya memecahkan banyak keraguannya. Dia sangat yakin bahwa Ningki mengetahui metode pengorbanan, dan ini membuktikan bahwa metode pengorbanan Ningki mungkin berasal dari alam dewa kuno. Bagaimanapun, inilah asal mula semua kehidupan. Sue Gui tidak tahu bahwa sebelum perubahan di dunia Senluo, energi spiritual di sini berkali-kali lebih buruk daripada di alam dewa penciptaan. Jika dia datang ke sini saat itu, dia tidak akan bisa menebak di mana dia berada. Rulai, bawa monyet itu dan pergi. Tatapan Ningki tertuju pada Ningrulai dan dia tersenyum. Ningrulai mendengar ini dan berhenti membujuk Raja Iblis Banteng. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Fang Lengming dan yang lainnya dan pergi bersama monyet itu. Ningki bergerak dan muncul di samping Fang Lengming. Beik Suan, bagaimana kalau kita punya anak lagi? Kata Fang Lengming. Ning haotian menghilang, dan Ningrulai pergi ke gunung roh berdiri. Fang Lengming tiba-tiba merasa hampa di hatinya. Su delapan. Wang Sui mendengar ini dan terkikik. Sudah waktunya untuk memiliki beberapa lagi. Kali ini kamu akan pergi jauh, dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Tinggallah bersama kami selama sebulan ke depan. Tujuh hari kemudian, suara Buddha tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia Senluo. Pada saat ini, baik itu para penggarap atau manusia, mereka semua tahu bahwa sebuah tempat bernama Gunung Roh telah muncul. Dunia Senluo tidak memiliki warisan Buddha sejati, tetapi ada banyak kultifator Buddha. Banyak kultifator Buddha bergegas ke Gunung Roh seolah-olah mereka sedang bersiarah. Pada saat yang sama, keberadaan langit juga menyebar seperti wabah penyakit. Setelah mengetahui bahwa tempat ini dikendalikan oleh Ningki, di hati para penggarap dunia Senluo, tempat ini hampir menggantikan Parlemen Tertinggi Sein. Itu menjadi satu-satunya sekte yang mampu menekan Parlemen Sein tertinggi di dunia Senluo selama bertahun-tahun. Permaisuri Agung Feng dan yang lainnya pergi ke pengadilan surgawi satu per satu. Mereka semua adalah murid Ningki, dan ketika mereka melihat bahwa ada lebih dari 100 ahli tingkat kaisar di pengadilan surgawi, mereka sangat terkejut. Setelah mereka, anggota Parlemen Suci Tertinggi datang ke pengadilan surgawi satu demi satu. Hal semacam ini tidak dapat disembunyikan, dan berita itu menyebar dengan sangat cepat. Ketika para penggarap mengetahui bahwa bahkan anggota Parlemen Tertinggi Sein datang mengunjungi pengadilan surgawi, status pengadilan surgawi di dalam hati mereka melampaui status Parlemen Tertinggi Sein. Selama periode waktu ini, karena Markas Besar Parlemen Suci Tertinggi datang ke dunia Senluo, banyak ahli tingkat kaisar di dunia Senluo yang kurang lebih berkesempatan untuk bertemu dengan para anggotanya. Dulu, mereka jarang sekali terlihat, tapi sekarang mereka bisa mengetahui secara akurat di mana Markas Parlemen Supreme Sein berada. Perubahan di dunia Senluo secara bertahap berada di luar imajinasi sebagian besar kultifator. Dalam hati para penggarap itu, ada rasa khawatir bahwa badai sedang datang. Sebulan kemudian, Ningki meninggalkan pengadilan surgawi. Sebelum pergi, dia menanam benih di tubuh semua orang. Benih ini sangatlah penting. Jika orang-orang ini meninggal dalam kecelakaan di masa mendatang, selama benih ini tidak hancur, Ningki akan memiliki cara untuk menghidupkan mereka kembali. 4.115 Dalam kehampaan Situasinya persis sama dengan saat pertama kali dia menginjakan kaki di tempat ini. Lengan yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya terbuat dari asap hitam tebal terentang dari kehampaan dan dengan liar mencengkeram Ningki. Namun, sebelum lengan ini bisa menyentuh Ningki, mereka langsung hancur oleh kekuatan yang meluap di sekitar Ningki. Sepertinya aku harus menjadi setidaknya dewa tertinggi untuk melangkah ke dalam kehampaan. Jika aku hanya seorang kaisar agung, ada kemungkinan besar aku akan mati di sini. Ningki menghela nafas. Kemudian, dia penasaran bagaimana kaisar bintang berhasil berjalan di kehampaan dan kembali ke alam Senluo. Sejujurnya, jika dia memiliki budidaya kaisar bintang agung pada saat itu, dia mungkin tidak akan bisa kembali dari kehampaan hidup-hidup. Sayang sekali kaisar bintang dibawa pergi oleh monster di kehampaan. Kalau tidak, Ningki bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kehampaan darinya. Setelah belasan nafas, Ningki akhirnya melewati formasi pembunuh yang dibentuk oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya. Lengan-lengan itu tampaknya telah menyadari bahwa Ningki tidak lagi berada dalam jangkauan serangan mereka. Lengan-lengan itu menghilang satu demi satu dan kehampaan menjadi tenang kembali. Ilusi seperti itu dapat dengan mudah menipu beberapa kaisar agung yang penasaran. Tidak ada yang tahu bahwa bahaya seperti itu tersembunyi di dalam kehampaan. Ningki berbalik dan melihat alam Senluo yang tak terbatas. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju kedalaman kehampaan dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia benar-benar telah mencapai tahap mengecilkan tanah hingga satu inci. Setiap langkah yang diambilnya sangatlah jauh. Kamu gila. Tiba-tiba, tato naga perak di tubuh Ningki berfluktuasi dan suara naga perak itu meledak di telinga Ningki. Ada sedikit ketakutan dalam nadanya. Ini adalah pertama kalinya Ningki merasakan emosi seperti itu dari nada suara naga perak. Sebelumnya, naga perak selalu sangat tenang tidak peduli situasi apa yang dihadapinya. Naga perak senior, ada apa? Ningki sedikit terkejut. Dengan tingkat kultifasimu saat ini, beraninya kamu melangkah ke dalam kehampaan. Dunia kolosal akan segera turun. Raja laut dari wilayah surgawi penciptaan berkata bahwa kita dapat menggunakan peti mati perunggu untuk turun ke dunia kolosal melalui jalur tertentu. Ini akan memberi keuntungan bagi alam Senluo, jadi aku memilih untuk melihat ke dalam kehampaan. Apa hubungannya turunnya dunia kolosal denganmu? Anda hanya perlu terus berkultifasi dan mencapai alam guru ilahi. Ningki mengerutkan kening. Raja ilahi itu perlu membagi umur makhluk hidup. Begitu mereka turun, alam Senluo mungkin akan hancur. Mungkin Dewa Tertinggi akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi bagaimana dengan makhluk hidup di bawah alam Dewa Tertinggi? Mereka semua akan mati. Dao Agung itu menyendiri. Jika Anda berpikir untuk makhluk hidup itu, Dao Anda tidak akan pernah lengkap. Anda bisa menyelamatkan satu, Anda bisa menyelamatkan dua, tapi bisakah Anda menyelamatkan semua orang? Jangan masuk lebih dalam ke dalam kehampaan. Ada teror besar di kedalaman kehampaan. Suara naga perak terdengar sekali lagi. Kali ini, nadanya serius. Simpan sebanyak yang kamu bisa. Aku hanya melakukan yang terbaik. Ningki tersenyum. Saat dia berbicara, dia telah menjelajah beberapa puluh ribu mil ke dalam kehampaan. Dia tidak punya niat untuk kembali ke dunia luo ilahi. Suara naga perak itu tidak terdengar lagi. Setelah sepuluh menit hening, dia berbicara lagi. Karena kau bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, aku tidak bisa menghentikanmu. Namun, jika kau melihat kota besar di void, ingat, jangan memasukinya. Siapapun yang mengundangmu, apapun yang terjadi, jangan pernah menginjakan kaki di kota ini. Begitu Anda masuk, akan sangat sulit untuk kembali. Dan Anda juga akan kehilangan kesempatan untuk maju di masa mendatang. Kota Raksasa. Ada keberadaan seperti itu di kehampaan. Saat Ningki ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dia tiba-tiba menyadari tato naga perak berfluktuasi lagi. Segera setelah itu, naga perak langsung berubah dan menatap Ningki dalam-dalam sebelum kembali ke dunia luo ilahi. Jadi, kita berpisah begitu saja, Ningki tersenyum dan tidak terlalu peduli. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan naga perak itu. Naga perak itu pastilah seorang raja dewa di masa lalu dan pasti pernah melangkah ke dalam kehampaan sebelumnya. Sangat mungkin dia telah mengalami beberapa hal yang sangat mengerikan sebelum jiwanya akhirnya kembali ke dunia luo dewa. Sikap naga perak saat ini semakin menegaskan bahwa tebakan Ningki sebelumnya benar. Ningki meneruskan perjalanannya, tetapi pikirannya terus memikirkan kota raksasa yang sebelumnya disebutkan oleh naga perak. Bahkan mantan raja dewa seperti naga perak sangat takut dengan tempat itu. Bahaya macam apa yang tersembunyi di kota raksasa itu? Dia mungkin harus menunggu sampai dia kembali ke dunia luo ilahi untuk menanyakan hal itu kepada naga perak. Jika dia benar-benar melihat kota raksasa itu dalam kehampaan, Ningki berencana untuk mendengarkan naga perak dan bersembunyi lebih jauh. Tidak ada waktu yang kosong. Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan atau seberapa jauh dia berjalan. Selain dunia sen luo, dia tidak melihat benua atau planet serupa lainnya. Lingkungan sekitar sunyi, dan seolah-olah dia dikurung di ruangan hitam kecil yang besar. Kaisar bintang agung bisa bertahan di kehampaan begitu lama tanpa menjadi gila. Dengan temperamen seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk menjadi dewa tertinggi di masa depan jika dia tidak dibawa pergi oleh monster itu. Ningki mendesah dalam hatinya. Tentu saja, jika Kaisar bintang agung ingin menjadi dewa tertinggi, dia harus menunggu sampai mutasi dunia luo ilahi selesai atau menuju ke wilayah ilahi penciptaan. Dunia luo ilahi di masa lalu tidak dapat lagi mendukung Kaisar agung manapun untuk menjadi dewa tertinggi. Misalnya, Raja Kilindan yang lainnya telah bertahan hidup sejak era ketika ada banyak dewa tertinggi. Hah! Sosok Ningki tiba-tiba berhenti, lalu berbalik agak jauh. Di matanya, peti mati perunggu melayang di kehampaan. Namun, peti mati perunggu ini tidak lengkap. Setidaknya setengahnya hilang. Dari celah itu, Ningki dapat melihat dengan jelas bahwa ada peti mati yang sama tidak lengkapnya di dalamnya. Peti matinya kosong. Hem, meskipun belum lengkap, mungkin akan berguna. Ningki melambaikan tangannya dan menyimpan peti mati perunggu itu ke dalam tas spasialnya. Seluruh proses tidak menemui hambatan apapun. Saya cukup beruntung, tetapi saya masih perlu mencari tahu apakah saya bisa menemukan peti mati yang lebih lengkap. Jantung Ningki berdetak kencang dan sekali lagi menuju jauh ke dalam kehampaan. Kalau dia benar-benar tidak bisa menemukannya, dia mungkin akan puas dengan peti mati perunggu yang setengah ini dan mencoba menemui Raja Laut untuk membahas cara lain guna menebus peti mati perunggu itu. Waktu berlalu. Setelah berjalan agak jauh, Ningki tiba-tiba mendengar beberapa gerakan yang tidak biasa. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah lain. Ningki merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat apa yang terjadi. Dalam kehampaan yang gelap gulita, sebuah mahkota merah muncul. Enam pembawa wajah pucat yang tidak tampak seperti orang hidup membawa mahkota. Di belakang mereka ada sekelompok orang yang sedang bermain suona. Kelompok ini mendekati Ningki. Jika kejadian seperti itu terjadi di alam Dewa Luo, itu mungkin akan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Namun, di alam semesta yang hampa, itu tampak sangat aneh. Pada saat itu, Ningki sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat. Kekosongan di belakangnya awalnya kosong, tetapi sebuah kota raksasa telah muncul. Arah iring-iringan pernikahan itu menuju ke kota raksasa itu. 4.116 Kota Raksasa Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Dia yakin bahwa arah yang dia lihat adalah void yang kosong. Namun dalam sekejap, kota raksasa itu tiba-tiba muncul setelah prosesi pernikahan muncul. Memikirkan peringatan naga perak dan keanehan prosesi pernikahan, Ningki tidak ragu-ragu dan segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Beberapa napas kemudian, Ningki masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya bahkan tidak bergerak satu inci pun. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Ningki dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mustahil, tubuhnya telah dipenjarakan oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Berdasarkan pemahamannya tentang kekuatannya sendiri, bahkan jika Raja Ilahi ingin menekannya, itu tidak akan sesederhana itu. Prosesi pernikahan segera tiba di depan Ningki. Ningki menyaksikan prosesi itu lewat di hadapannya. Selama proses ini, pikiran Ningki sangat waspada. Tepat saat ia mengira arak-rakan itu akan segera melewatinya dan menuju kota raksasa itu, sebuah tangan putih ramping tiba-tiba terjulur dari sedan merah dan memberi isyarat dengan lembut. Kemudian, seorang pria berwajah pucat yang sedang memainkan suona dan berpakaian seperti seorang pelayan datang ke Ningki dengan seekor kuda hitam di belakangnya. Ningki tidak tahu bagaimana kuda ini muncul, dia juga tidak tahu mengapa tubuhnya berinisiatif untuk duduk di atasnya. Dia juga tidak tahu bahwa dalam sekejap, dia telah berganti menjadi jubah hitam dan ada bunga merah besar di dadanya. Apa yang sedang terjadi? Ningki memandang tanpa ekspresi kekota raksasa di depannya, tapi pikirannya bergerak dengan kecepatan cahaya. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak, tetapi kuda di bawahnya berlari sangat cepat, membawa dia dan iring-iringan pernikahan ke kota raksasa di depannya. Apakah dia diculik oleh pemilik lengan putih di dalam sedan? Suara suona terus terngiang-ngiang di telinga Ningki. Pikirannya tampak sedikit bingung karena hal ini. Pada saat dia secara paksa melepaskan diri dari keadaan ini, dia telah tiba di depan kota raksasa itu. Gerbang kota yang megah, yang tingginya tidak diketahui berapa kaki, terbuka lebar. Ada arus kerumunan orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar dari gerbang kota. Di kedua sisi gerbang kota berdiri barisan tentara berbaju hitam. Setiap prajuri tampak bersemangat, mata mereka terus-menerus mengamati orang-orang yang masuk dan keluar kota. Mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di kekosongan, dan jumlahnya sangat banyak. Naga perak senior memperingatkanku bahwa aku tidak boleh memasuki kota raksasa ketika aku melihatnya. Mungkin semua yang ada di hadapanku hanyalah ilusi. Ningki berpikir dengan tenang. Ketika prosesi pernikahan tiba di depan gerbang kota, Ningki terkejut saat mengetahui bahwa wajah orang-orang yang keluar masuk menjadi sangat hormat saat melihat prosesi tersebut. Mereka membungkuk dan pergi. Nona Z, apakah ini suamimu? Seorang prajurit lapis baja hitam datang ke depan tim dan berkata. Bahkan bisa berbicara. Jika bukan karena Ningki yang tidak bisa bergerak saat itu, dia pasti akan terkejut. Ilusi di depannya terlalu nyata. Bahkan dengan kultivasi alam hierarkinya, dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Ini berarti bahwa keberadaan yang memenjarakannya sangat kuat. Orang-orang ini sangat menghormati wanita di tandu itu. Entah tempat ini ilusi yang diciptakan oleh Nona Z ini, atau dia orang penting dalam ilusi itu. Senior Silver Dragon menyuruhku untuk tidak memasuki kota raksasa itu, tetapi dia tidak memberitahuku apa yang akan terjadi setelah aku memasuki tempat ini. Tidak bisakah dia menyelesaikan kata-katanya sebelum pergi? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Jika dia tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki kota raksasa itu, dia akan bisa mempersiapkan diri. Tidak buruk. Wanita di tandu itu tidak bersuara. Sebaliknya, pembawa tandu di depanlah yang berbicara. Silakan masuk. Prajurit lapis baja hitam itu mengangguk sedikit dan menyaksikan prosesi pernikahan memasuki kota raksasa. Ningki jelas bisa merasakan rasa kasihan di mata mereka ketika mereka memandangnya. Disayangkan, karakter dalam ilusi ingin mengasihani saya. Mata Ningki menunjukkan sedikit perenungan. Setelah memasuki kota raksasa, Ningki menyadari bahwa luas tempat ini mungkin lebih besar dari kota raksasa manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jalanan sangat makmur dengan toko-toko di kedua sisinya. Sesekali terlihat kumpulan kios. Orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan, tidak peduli apakah mereka berpakaian biasa atau mereka yang mengenakan tandu mewah, mereka akan menunjukkan sedikit rasa hormat ketika mereka melihat prosesi pernikahan. Cara mereka memandang Ningki sama persis dengan prajurit berbaju hitam sebelumnya. Mereka semua memiliki sedikit rasa kasihan di mata mereka. Bermain trik. Cahaya dingin melintas di mata Ningki. Jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Karena dia dipenjara oleh pihak lain, dia ingin melihat apa yang direncanakan pihak lain. Prosesi pernikahan itu berjalan sangat lama, melewati jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya, taman-taman yang ramai, dan tepian sungai. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Pintu masuk rumah sudah dipenuhi kerumunan orang. Mereka menatap Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, seorang gadis pelayan berjalan ke depan tandu dan berkata dengan suara lembut, Nona, apakah ini menantu laki-laki yang baru? Menantu baru. Ningki merenungkan arti kalimat ini. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa ini adalah rumah pertama dari orang yang berada di tandu. Namun, orang-orang yang berdiri di pintu masuk semuanya berpakaian seperti pelayan. Tampaknya tidak ada satu pun kerabat. Sebuah celah dalam ilusi. Mata Ningki bergerak sedikit. Itu dia. Suara dingin akhirnya terdengar dari tandu. Namun, saat mendengar suara ini, Ningki merasa ada yang tidak beres. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Itu hebat. Gadis pelayan itu tersenyum dan bertepuk tangan. Kemudian, dia melangkah maju dan dengan lembut membuka tirai. Dari tandu keluarlah seorang wanita berjubah merah dan berkerudung merah. Kerudung merah tidak menutupi seluruh wajahnya. Karena di sekitarnya terdapat Leontin Mutiara dan Giok, samar-samar penampakan wanita itu masih terlihat. Ketika Ningki melihat penampilannya, dia terkejut. Matanya bersinar dengan sentuhan keheranan, dan kemudian dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar. Karena penampilan wanita itu sama persis dengan Si Yun. Memikirkan bagaimana orang banyak memanggil wanita itu nonasi, tidak sulit bagi Ningki untuk menebak bahwa orang yang menciptakan ilusi ini didasarkan pada ingatan di benaknya. Keberadaan macam apa yang bisa menyelinap ke dalam ingatanku dengan begitu diam-diam. Tapi, tidak peduli siapa dirimu, kamu tidak boleh menggunakannya untuk menciptakan ilusi ini. Aku akan menemukanmu dan menghajarmu sampai mati. Mata Ningki dingin. Tiba-tiba, Ningki merasa tubuhnya bergerak lagi. Memang dia merasakannya karena tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Ningki turun dari kudanya dan masuk ke dalam rumah bersama nonasi, dikelilingi oleh sekelompok pelayan. Pintu kemudian ditutup rapat. Di tempat di mana Ningki tidak dapat melihat, beberapa orang yang lewat tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah rumah, berdiskusi dengan suara rendah. Nonasi telah menemukan suami lain. Saya tidak tahu berapa lama suami ini bisa hidup. Sayangnya, saya ingat bahwa suami terakhir hanya hidup selama sehari sebelum meninggal. Konon katanya sejak dia lahir, semua kerabatnya sudah meninggal. Nampaknya memang benar. 4.117 Hari ini, rumah Ziz sangat ramai. Tamu yang tak terhitung jumlahnya diundang ke perjamuan. Ningki seperti penonton, duduk dengan tenang di bangku, memandangi lentera merah yang tergantung tinggi di halaman dan orang-orang yang bersenang-senang di bawah lentera. Anda nampaknya sangat tidak bahagia. Apakah kau takut aku akan membawa sial sampai mati kepadamu? Di sebelah kiri Ningki duduk seorang wanita yang dikenal sebagai nonasi. Ada meja teh di antara mereka, dan sekelompok besar pelayan dan pelayan berdiri di sekeliling mereka. Kau akan membawa sial padaku sampai mati. Kamu hanyalah ilusi. Ningki berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya sedikit terkejut. Kekuatan yang telah memenjarakannya telah sepenuhnya menghilang. Ningki segera ingin mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dan meninggalkan tempat ini, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, ekspresinya berubah drastis lagi. Tubuhnya kosong. Pada saat ini, Ningki tidak dapat menemukan jejak kultivasinya sebelumnya, dan tubuh fisiknya tampaknya telah menjadi lemah seperti manusia. Ini bukan tubuhku. Ekspresi Ningki perlahan menjadi tenang. Dia tidak panik, juga tidak panik, tapi dengan tenang memikirkan segala kemungkinan. Mungkinkah ilusi di depannya ini terjadi saat dia tidur? Lalu dimanakah tubuh fisiknya saat ini? Seperti apa situasinya? Ataukah seseorang secara diam-diam mengambil tubuh fisiknya tanpa dia sadari dan melemparkannya ke dalam tubuh Fana? Kamu bilang aku ilusi. Tuan muda, saya tidak berani mengatakan itu. Nona masih hidup, bagaimana mungkin itu hanya ilusi? Tetapi beberapa waktu lalu, seseorang mengatakan bahwa dia melihat Fata Morgana di luar selatan kota. Sayangnya, ketika saya bergegas ke sana, Fata Morgana itu telah menghilang, dan saya tidak sempat melihat pemandangan seperti itu. Mengapa kamu mengatakan ini? Apakah kamu tidak tahu acara apa yang sedang berlangsung sekarang? Sekelompok pelayan mengobrol, jika bukan karena salah satu pelayan tua yang menghentikan mereka, Ningki curiga mereka akan terus berbicara. Nonazi membuka kerudung merahnya, dan wajah cantiknya terlihat di udara, terlihat di depan semua orang. Bahkan para pelayan pun merasakan semacam kesenangan saat melihat wajah Nonazi saat ini, dan mereka enggan mengalihkan pandangan untuk waktu yang lama. Apakah aku sebuah ilusi? Nonazi memandang Ningki dan berkata dengan lembut. Kau tampak persis seperti dia, dan aku masih tidak tahu dari mana asalnya. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Lagi pula, kultifasiku sudah benar-benar hilang. Katakan padaku, jika ini bukan ilusi, lalu apa itu? Ningki berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu adalah mata ilusi ini, maka kamu hanyalah hantu tanpa kesadaran. Jika Anda pemilik ilusi ini, kita bisa duduk dan mengobrol baik-baik. Anda, apa tujuan Anda? Nona, apakah menantu keluarga Ning benar-benar kehilangan akal sehatnya karena turun gunung? Mengapa saya tidak dapat memahami begitu banyak kata-katanya? Pelayan yang sedikit lebih tua itu berbisik di telinga Nonazi. Sebelum saya membawanya kembali kali ini, dia memang terbaring di tempat tidur dan koma selama beberapa bulan. Dia harus diberi waktu untuk pulih. Nonazi berkata dengan lembut. Suara mereka sangat lembut. Dulu, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya dari Ningki. Namun, setelah jatuh ke dalam ilusi ini, Ningki sudah menjadi manusia biasa tanpa kultifasi apapun. Dia benar-benar fokus, tetapi dia hanya bisa mendengar sekitar 70 hingga 80 persen dari apa yang mereka katakan. Terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, berguling menuruni gunung. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Ilusimu ini terlalu ceroboh. Aku jelas-jelas berada di kehampaan dan dibawa ke sini secara paksa olehmu, tetapi kamu bilang aku terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Kamu lelah. Pergilah beristirahat malam ini. Aku akan menceritakannya lebih rincin besok. Nonazi melirik Ningki, lalu menghela nafas pelan dan menunjuk ke pelayan di sampingnya. Silakan, menantu. Pembantu itu segera datang di depan Ningki dan memberi isyarat mengundang. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk ke aolah. Itu adalah seorang pemuda mabuk dengan teko anggur di tangannya. Begitu dia melihat Nonazi, dia langsung berteriak keras, Ziyun, aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Anda lebih suka membiarkan putra keluarga Ning yang malang itu menikah dengan si mansion Anda daripada menikah dengan saya. Mengapa? Ningki melihat pemandangan ini dengan dingin dan bahkan ingin tertawa. Ilusi buruk macam apa ini? Apakah sang ahli ilusi berpikir bahwa ia bisa menipunya seperti ini? Jiang Tiansu, kamu mabuk. Ziyun menatap dingin pemuda mabuk itu. Jiang Tiansu. Sepertinya hal itu memang merusak ingatanku. Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Aku tidak mabuk. Mata Jiang Tiansu menunjukkan ekspresi galak, dan tatapannya langsung tertuju pada Ningki. Ningki, meskipun keluarga Ning Anda dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Jiangyin, sejak keluarga Ning Anda menyinggung kaisar saat ini di Istana Kekaisaran, keluarga ini telah menjadi keluarga yang menurun dalam beberapa dekade terakhir. Jumlahnya kurang dari 10 orang secara total. Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke kota Jiangyin lagi dan menikah di si mansion? Siapa ini? Ningki memandang Jiang Tiansu dengan acuh-ta'acuh dan tiba-tiba tersenyum. Kamu terlihat persis sama, bahkan namamu pun persis sama. Sangat disayangkan bahwa Jiang Tiansu yang kukenal adalah anak ajaib dari keluarga Jiang di dunia Senluo. Dia bukan manusia lemah dan lemah sepertimu yang bisa mabuk bersama. Beberapa cangkir anggur, ilusi ini benar-benar tidak tahan untuk dicermati. Hahaha. Jiang Tiansu sedikit terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sadar. Dia memandang Ziyun dan berkata dengan heran, apakah orang ini menjadi idiot sejak musim gugur? Suamiku hanya perlu istirahat. Ziyun mengerutkan kening dan melirik pelayan di sebelahnya. Apakah kamu tidak akan membawa menantu laki-laki itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat? Tunggu. Jiang Tiansu melambaikan tangannya untuk menghentikan pelayan itu. Dia kemudian berjalan di depan Ningki dan menatapnya dari atas ke bawah. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Sepertinya kau benar-benar menjadi idiot sejak jatuh. Dulu, kau bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk menatapku. Semua orang di kota Jiangyin tahu tentang Ningki, keturunan langsung keluarga Ning, yang pemalu seperti tikus. Sekarang, kau tidak hanya berani berbicara denganku, kau bahkan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Luar biasa, luar biasa. Jiang Tiansu, itu sudah cukup. Mata Zhiyun berkilat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, keluar dari sini. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Bagaimana kalau aku tidak keluar? Zhiyun, hanya kamu yang tersisa di Zee Mansion, dan kamu membutuhkan seseorang untuk membantumu mengelola bisnis keluarga besarmu. Meskipun keluarga Jiang tidak sekaya Anda, saya adalah jenius bisnis generasi keluarga Jiang yang secara pribadi dipuji oleh Patriarch. Benar, Patriarchu menganggapmu tidak beruntung. Kau telah menyebabkan kematian semua kerabatku, dan dia tidak mengizinkanku menikahimu. Sekarang, kau boleh menikahi si idiot ini, tetapi sebenarnya, kau bisa menjadi wanitaku. Dengan aku melindungi Zee Mansion-mu, bukankah itu akan sempurna? Jiang Tiansu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Zhiyun dengan bantuan alkohol. Namun ketika tangannya setengah terulur, seseorang mencekalnya. Sampah keluarga Ning, lepaskan aku. Jiang Tiansu berteriak pada Ningqi. 4118 Dalam sekejap mata, sebulan penuh telah berlalu sejak Ningqi datang ke kota Jiangin. Selama bulan ini, dia pada dasarnya tinggal di Zee Mansion. Melalui informasi yang dia tanyakan dari para pelayan di sekitarnya, ditambah dengan penilaiannya sendiri terhadap tempat ini, Ningqi secara bertahap memunculkan ide yang sangat menakutkan. Ilusi yang dipikirkannya mungkin bukan ilusi, karena di mata publik, tubuhnya memang merupakan keturunan langsung dari Ning Mansion, keluarga terpuruk yang tinggal di pedesaan. Untuk memastikan hal ini, Ningqi pernah pergi ke gerbang kota untuk melihat-lihat. Di luar terdapat jalan resmi dan pegunungan serta hutan lebat yang tak berujung. Itu bukanlah kehampaan yang ia bayangkan sebelumnya. Dengan cara ini, kata-kata yang diucapkannya di pesta pernikahan secara alami menjadi omong kosong di mata Zee Yun dan para pelayan. Tidak mengherankan jika mereka mengira kepalanya terluka karena jatuh dari gunung. Jika ini adalah ilusi, maka eksistensi yang menciptakan ilusi itu memang jauh lebih kuat dariku. Saya menghabiskan satu bulan penuh, tetapi saya tidak menemukan kekurangan sedikitpun di dalamnya. Setiap orang terbuat dari daging dan darah. Mereka menangis saat mereka kesakitan, dan mereka tertawa saat mereka bahagia. Bahkan tubuhku tampak begitu nyata. Aduh, Ningqi mendesah pelan. Dimanapun tempat ini berada, dia seharusnya tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Mungkin naga perak pernah mengalami hal ini sebelumnya, jadi dia menyuruhnya untuk tidak menginjakan kaki di kota raksasa itu. Lalu, apakah harga menginjakan kaki di kota raksasa itu harus dikunci di sini selamanya? Tidak akan selamanya. Dengan tubuh Fana ini, saya khawatir saya akan mati karena usia tua dalam 40 atau 50 tahun lagi. Pada saat itu, apakah saya akan bangun, atau apakah saya akan benar-benar mati? Di luar pavilion, beberapa pelayan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat Ningqi menghela nafas lagi. Kakak Siaolan, menantu laki-laki itu telah duduk di sini sepanjang hari selama sebulan terakhir, dan dia menghela nafas dari waktu ke waktu. Apakah dia membenci Nona muda itu? Seorang pelayan berkata dengan suara rendah. Siaolan melirik Ningqi dan kemudian berkata dengan suara dingin, Jiang Tian Su benar. Keluarga Ning telah lama menjadi keluarga yang terpuruk. Apa haknya untuk membenci Nona? Mungkin dia mematahkan kepalanya, tapi tidak apa-apa. Selama kita menunggu enam bulan lagi, dia akan baik-baik saja. Kemudian Nona bisa pergi ke kota Jing untuk kembali ke keluarga utama dan mengambil kembali apa yang pantas dia dapatkan. Nona terlalu menyedihkan Tuan, Nyonya, dan semua kerabat itu meninggal dalam satu malam. Keluarga Inti bahkan menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak mengizinkan Nona turun tangan. Saya harap menantu laki-laki itu dapat hidup dengan baik selama enam bulan ke depan. Ketika saatnya tiba, orang luar akan melihat bahwa Nona bukanlah bintang tunggal. Kata pembantu itu dengan suara rendah. Siaolan mengerutkan kening dan melotot ke arahnya. Siapa yang menyuruhmu bergosip tentang Nona di belakangnya? Saudari Siaolan, aku salah. Pelayan itu menjulurkan lidahnya. Siaolan tersenyum dan menatap Ningki lagi. Namun, dia mendapati Ningki telah menyelangkan kakinya dan meletakkan punggung tangannya di lututnya. Dia tampak seperti sedang berkultivasi. Apa yang sedang dilakukan menantu laki-laki itu? Aku tidak tahu. Siaolan sedikit mengernyit. Setelah itu, Ningki duduk di pavilion dari pagi hingga senja, tidak bergerak sama sekali. Banyak pelayan dan pembantu mendengar berita itu dan datang untuk menonton. Selama periode ini, bahkan Ziyun pun datang. Dia berhenti dan memperhatikan selama hampir satu jam sebelum pergi dengan cemberut. Menantu, kamu belum makan selama sehari. Siaolan pergi, hanya menyisakan pelayan lainnya. Dia ditugaskan khusus oleh Ziyun untuk melayani Ningki. Namanya Ruyun. Ruyun berdiri di pavilion dan memandang Ningki dengan hati-hati. Ada sedikit keraguan di matanya, bercampur dengan sedikit kekaguman. Bagaimana orang normal dapat mempertahankan postur yang sama sepanjang hari? Huh, percuma saja. Ningki perlahan membuka matanya dan mendesah pelan. Hari ini, dia mencoba mengembangkan seni suci gajah naga penjara. Sayangnya, hal itu tidak berhasil sama sekali. Dia telah bertanya kepada orang-orang sebelumnya dan mengetahui bahwa ada seni bela diri di sini. Namun, budidaya ahli seni bela diri harusnya sangat biasa. Mereka hanya bisa mencapai ketinggian dengan menyeberangi sungai dengan sebatang alang-alang. Metode kultifasi tidak dapat dikultifasikan, dan sistem tidak merespon. Mungkinkah jiwa saya benar-benar telah dipukuli menjadi tubuh yang persis seperti saya? Saat saya melihat kota besar, saya tanpa sadar dibunuh oleh seseorang. Ningki berpikir ketika dia hendak bangun. Namun, dia mendapati seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Perasaan ini belum pernah terjadi sejak dia datang ke Kekaisaran Kintang dan menjadi putra ke-13 dari rumah juara Markis. Tunggu aku untuk minum teh. Ningki tersenyum pada Ruyun. Ruyun buru-buru menganggup dan berdiri di samping. Setelah menunggu secangkir teh, Ningki perlahan berdiri setelah darah dan Ki di tubuhnya mengalir dengan lancar. Saat ini, dia merasakan rasa lapar di perutnya. Aku benar-benar menjadi manusia biasa. Ningki sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum mencela diri sendiri. Keesokan paginya, Ningki mengulangi apa yang dilakukannya kemarin. Dalam setengah bulan berikutnya, pada dasarnya semua orang tahu bahwa jika ingin melihat menantunya, mereka bisa langsung pergi ke pendopo dan melihat menantunya bermeditasi. Di ruang resepsi Zee Mansion. Apakah menantunya masih bermeditasi? Zee Yun berkata dengan ringan. Siaolan menganggup pelan, lalu sekilas keraguan muncul di matanya. Nona, mungkinkah menantu laki-laki itu sedang berlatih semacam seni bela diri? Untuk berlatih bela diri, seseorang harus melatih tubuhnya sejak usia dini. Ada juga banyak orang yang berlatih bela diri di kota Jiangyin, dan semuanya seperti ini. Leluhur keluarga Ning adalah keluarga konfusianisme yang hebat. Bagaimana mereka bisa berlatih bela diri? Hanya konfusianisme yang bisa memerintah negara dan menguasai dunia. Seni bela diri hanyalah sebuah jalan kecil. Zee Yun menggelengkan kepalanya perlahan. Karena menantu laki-laki itu tidak berlatih bela diri, dia mungkin sedang berkultivasi. Siaolan berkata sambil berpikir. Jangan khawatir. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jangan khawatir. Apakah semua pemilik toko yang ingin saya temui hari ini ada di sini? Zee Yun berkata dengan ringan. Mereka ada di sini, tapi ekspresi Siaolan sedikit berubah. Kapan kamu belajar membuat orang lain menebak-nebak? Katakan saja. Zee Yun memelototinya. Total ada 18 pedagang, tetapi hanya 13 yang ada di sini. Lima dari mereka mengirim seseorang untuk memberitahu saya bahwa mereka sakit dan tidak bisa datang. Saya harap Anda bisa memaafkan mereka, Nona. Siaolan berkata dengan ekspresi muram. Penyakit apa? Itu hanya alasan. Ini tidak lebih dari melihat pemerintahan Zee tidak dalam posisi yang baik sekarang, jadi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melawan pemerintahan Zee Yun dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Ingat nama lima pemilik toko. Panggil yang lainnya ke sini. Zee Yun berkata dengan ringan. Ya, Nona. Siaolan menganggup pelan, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang satu demi satu. Ketika mereka melihat Zee Yun, mereka semua memberi hormat. Namun, ekspresi mereka cukup aneh. Beberapa dari mereka bahkan memandang Zee Yun dengan berani. Melihat ini, Siaolan hendak memarahi mereka, tapi Zee Yun menghentikannya dengan lambaian tangannya. Saya sangat senang Anda semua datang ke sini dari jarak ribuan mil. Zee Yun terkekeh dan melambaikan tangannya, berkata, semuanya, silakan duduk. Semua orang duduk satu per satu. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang tampak berusia tiga puluhan berkata, Nona, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil kami ke sini hari ini? Kami sangat sibuk dengan bisnis. Jika kita keluar terlalu lama, itu akan mempengaruhi bisnis kita. 4.119 Bisnis sibuk. Nona sulung memintamu untuk datang ke sini. Tidak peduli seberapa sibuknya urusan ini, kamu tidak boleh mengatakan apapun. Siaolan berkata dengan dingin. Baiklah, penjaga toko Lin punya kesulitannya sendiri. Jangan terlalu banyak bicara. Zee Yun melambaikan tangannya pada Siaolan. Wajah Lin Feng Yun menjadi gelap setelah ditegur oleh Siaolan. Dia mendengus dingin dan berhenti bicara. Semua orang memandang Zee Yun, menunggu instruksi selanjutnya. Akhir-akhir ini, Zee Man Shen Ku mengalami beberapa kesulitan. Aku harap semua pemilik toko dapat mengelola bisnis mereka masing-masing dengan baik. Semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya. Aku tidak ingin masalah ini memengaruhi jalannya bisnis. Bagaimana menurut kalian semua? Zee Yun berkata perlahan. Nona tertua, meskipun begitu, sejak Tuan, Nyonya, dan Tuan-tuan lain di Zee Man Shen meninggal dunia, bisnis kami menurun drastis. Ambil contoh sisi saya, Klan Huang dan Zou keduanya berkecimpung dalam bisnis tanaman obat. Baru-baru ini, mereka bermain-main secara diam-diam, menyebabkan beberapa pusat kesehatan yang membeli tanaman obat dari kami beralih ke klan Zou dan Huang. Hari ini, saya juga berharap Nona Sulung bisa membuat rencana. Jika tidak, kami tidak dapat melanjutkan bisnis. Seorang penjaga toko yang gemuk berkata sambil tersenyum pahit. Penjaga toko Fu, bagaimana klan Zou dan Huang bermain trik? Ziyun mengerutkan kening. Of, itu tidak lebih dari menyuap para diaken yang kita kirim ke pegunungan untuk membeli bahan obat, menukar barang-barang mereka yang kualitasnya rendah dengan barang-barang kita yang bagus, atau menyebarkan rumor di belakang kita. Jika guru masih hidup, kita tentu tidak akan takut dengan tipu daya kecil seperti itu, tetapi sekarang. Bahkan jika itu rumor yang menggelikan, semua orang akan mempercayainya. Lin Feng Yun mencibir. Penjaga toko Fu, aku ingin mendengarnya darimu. Ziyun berkata dengan tenang. Penjaga toko Fu menganggup pelan. Persis seperti yang dikatakan penjaga toko Lin. Selain itu, klan Zou dan Huang punya trik lain. Huh, saat Tuan masih hidup, siapa yang berani menindas bisnis kita? Seorang penjaga toko hanya bisa menghela nafas. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Ziyun berkata dengan tenang. Menyelesaikan. Bagaimana rencana nona sulung untuk menyelesaikannya? Lin Feng Yun menatap Ziyun dengan tatapan berapi-api, tetapi nadanya agak agresif. Saya sudah mengatakan bahwa saya punya cara untuk menyelesaikannya. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda dengan tenang. Ziyun berkata dengan ringan. Setiap penjaga toko yang hadir adalah orang yang cerdas. Bagaimana mereka bisa terintimidasi oleh kata-kata Ziyun? Kebanyakan dari mereka setia kepada Zifu karena masih bisa datang ke sini. Mereka berharap Ziyun dapat membalikkan keadaan dan menyelamatkan Zifu dari krisis saat ini. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan cabang zaitun yang diberikan oleh keluarga lain. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Daripada menunggu keluarganya hancur, lebih baik tinggalkan kapal bocor ini secepatnya agar mereka tidak terkubur di dasar laut tanpa ada mayat yang tersisa. Kamu, Xiaolan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menyaksikan tanpa daya saat pemilik toko terus menekan Ziyun. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Belum lama ini, siapakah di antara pemilik toko yang berani berbicara kepada anak muda keluarganya seperti ini? Belum lagi keserakahan di mata Lin Feng Yun. Bahkan dia bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos masuk ke ruang tamu. Menantu, nona muda sedang membicarakan hal penting dengan pemilik toko. Jangan masuk. Ruyun mengikuti di belakang Ningki dengan wajah memerah. Ada lapisan keringat di dahinya dan ujung hidungnya. Jelas bahwa dia mengejar Ningki. Desir, desir, desir. Lin Feng Yun dan yang lainnya memandang Ningki. Nona muda, apakah ini menantu baru? Wajah Lin Feng Yun menunjukkan sedikit ejekan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ziyun mengerutkan ke Ning. Saya dengar Anda menelpon pemilik toko. Ada yang ingin saya tanyakan kepada mereka? Ningki tersenyum dan menyapukan pandangannya ke wajah para penjaga toko. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan tidak peduli seberapa cerdiknya para penjaga toko ini, mereka seperti orang tanpa pakaian di hadapan Ningki. Ningki dapat dengan mudah melihat semuanya. Apa itu? Ziyun bertanya sambil mengerutkan ke Ning. Pemilik toko, bolehkah saya tahu siapa di antara Anda yang menjalankan bisnis jamu? Meskipun Ningki bertanya, tatapannya tertuju pada pemilik toko kaya itu. Dia adalah satu-satunya yang memiliki aroma obat samar-samar. Saya menjalankan bisnis jamu. Instruksi apa yang Anda miliki untuk saya, menantu? Penjaga toko kaya itu bertanya. Saya butuh beberapa tanaman obat. Semuanya tertulis di kertas ini. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengirimkannya kepada saya? Ningki menyerahkan selembar kertas kepada pemilik toko kaya itu. Si pemilik toko kaya itu meliriknya, lalu ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia tidak menjawab Ningki, tetapi malah menatap Ziyun, nona muda, ramuan obat yang diinginkan menantu laki-laki itu setidaknya bernilai 200 ribu tael perak. Oh, permintaan yang sangat tinggi. Sekelompok pemilik toko memandang Ningki dengan tatapan aneh. Lin Fengyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Saya mendengar bahwa menantu laki-laki itu jatuh dari gunung beberapa waktu yang lalu. Mungkinkah ramuan obat ini untuk pengobatan menantu laki-lakinya? Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Ziyun mengusap pelipisnya tanpa daya. Kalian semua tahu bahwa akhir-akhir ini aku sedang berkultivasi. Ini adalah pil obat yang aku gunakan untuk menyempurnakan pil pembentuk fondasi. Ningki tersenyum tipis. Bercocok tanam. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi kemudian mereka memandang Ningki dengan mengejek. Keturunan dari keluarga miskin sebenarnya ingin bercocok tanam. Entah dia jatuh dari gunung dan menjadi bodoh, atau dia menggunakan alasan kasar ini untuk mendapatkan uang. Lagipula, tanaman obat itu bisa dijual dengan harga ratusan ribu tael perak meski dijual dengan harga murah. Semua orang mengira Ziyun tidak akan setuju, namun setelah Ning sejenak, Ziyun tiba-tiba berkata kepada pemilik toko kaya itu, kirimkan satu set tanaman obat sesuai dengan petunjuk menantu laki-laki di surat itu. Nona muda. Kali ini, bahkan Xiaolan pun tercengang. Jejak kecemasan muncul di wajahnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tekat Ziyun, dia segera menelan kata-kata penolakannya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ziyun, selama Ziyun membuat keputusan, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengubah pikirannya. Nona muda, saya khawatir ini tidak pantas. Lin Feng Yun mengerutkan kening. Saya sedang berbicara dengan pemilik toko kaya, bukan Anda. Ziyun dengan tenang menatap Lin Feng Yun. Lin Feng Yun sedikit terkejut, lalu ekspresinya menjadi gelap dan dia tidak berbicara. Setelah hening sejenak, pemilik toko kaya itu menganggup pelan, sesuai keinginan Anda, nona muda. Itu akan makan waktu berapa lama? Ningki tersenyum. Sekitar sebulan. Penjaga toko kaya itu ragu-ragu sejenak. Tujuh hari. Aku ingin melihat tanaman obat itu dalam tujuh hari, mengerti. Ningki dengan tenang menatap pemilik toko kaya itu. Si pemilik toko kaya ingin membalas, tetapi saat bertemu mata dengan Ningki, dia menelan kata-katanya tanpa alasan. Pada saat yang sama, dia menganggup dan berkata, baiklah, saya pasti akan mengirimkannya dalam tujuh hari. Setelah mengatakan itu, dia tertegun dan tanpa sadar menyentuh pipinya. Dia tidak tahu kapan, tetapi lapisan keringat dingin telah merembes keluar darinya. Bagaimana mata menantu baru itu bisa begitu menakutkan, penjaga toko kaya itu bingung. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa Ningki tidak sesederhana rumor yang beredar. 4120. Mata Ningki melembut ketika penjaga toko fu berjanji akan mengirimkan ramuan itu dalam waktu tujuh hari. Hah, apakah saya salah melihatnya? Penjaga toko fu mengira itu hanya ilusi, tapi dia bingung. Nona Sulung, meskipun bisnis yang aku kendalikan berbeda dengan bisnis penjaga toko fu, bagaimanapun juga kita semua adalah anggota klansi. Pada masa kritis ini, kamu menjanjikan kepada menantu laki-laki itu 200 ribu tael jamu. Bukankah kamu menganggap masalah ini sebagai permainan anak-anak? Saya ragu apakah Anda benar-benar bisa mengemudikan kapal menuju Zimanshan. Pada akhirnya, Lin Fengyun tidak tahan lagi. Menggunakan Ningki sebagai alasan, dia menatap Ziyun dengan agresif dan melancarkan gelombang serangan terakhirnya. Ketika para pemilik toko mendengar ini, mereka semua merasa bahwa itu sangat masuk akal dan mengangguk. Pandangan mereka tertuju pada Ziyun, menunggu jawabannya. Mengapa aku harus menjelaskan keputusanku padamu? Ziyun menatap Lin Fengyun dengan tenang. Pemilik toko Lin, harap ingat jati dirimu. Dulu, kamu hanyalah seorang pengemis di pinggir jalan. Kamu bisa bertahan sampai hari ini karena didikan Zifu. Jangan lupakan asal-usulmu hanya karena kamu memiliki beberapa prestasi. Lin Fengyun tercengang. Wajahnya menjadi gelap. Sejak dia menjadi penjaga toko bisnis senjata pemerintahan Z, hanya sedikit orang yang akan menyebutkan masa lalu yang memalukan di hadapannya. Nona, Anda benar. Saya memang dibesarkan oleh pemerintah Z, tetapi yang membesarkan saya adalah guru. Hari ini, kita sedang membahas bisnis. Tolong buat rencana untuk menyelesaikan krisis pemerintah Z. Jika tidak ada rencana hari ini, saya akan membiarkan bisnis senjata menjadi independen demi pemerintah Z. Saya harap Anda bisa mengerti. Lin Fengyun berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi siaolan tiba-tiba berubah. Setelah itu, penjaga toko lainnya berkata, toko sutra saya juga akan melakukan hal yang sama. Beberapa pemilik toko mengemukakan pendapat mereka satu demi satu. Hanya penjaga toko Fu yang tetap diam. Mata Ziyun menyipit. Saat dia hendak berbicara, Ningki tiba-tiba menatapnya dan tersenyum. Rencana apa yang mereka ingin kamu buat? Tuan muda, Anda hanyalah seorang sarjana miskin yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis kami. Anda tidak perlu banyak bicara. Lin Fengyun mencibir. Ziyun tidak ingin membicarakan hal ini dengan Ningki, tapi dia berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Lin Fengyun. Dia memberitahu Ningki semua yang telah terjadi. Hanya masalah kecil ini. Ningki tersenyum. Masalah kecil. Ziyun mengerutkan ke Ning. Dia tidak menyangka Ningki akan mengungkapkan kekhawatirannya, tapi dia tidak menyangka Ningki akan menunjukkan sikap menghina terhadap masalah ini. Hahaha. Lin Fengyun tidak dapat menahan tawanya. Tatapannya ke arah Ningki dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Ruyun, kemarilah. Ningki memberi isyarat kepada Ruyun. Ruyun tertegun sejenak. Kemudian, atas isyarat Ningki, dia bergerak mendekat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sedikit ejekan di mata mereka. Mencoba menjadi misterius. Lin Fengyun mencibir. Ziyun sedikit mengernyit dan menatap Ningki dengan tenang. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ekspresi Ruyun berubah beberapa kali. Pertama, dia menunjukkan sedikit keraguan, lalu keterkejutan, lalu ketakutan, dan akhirnya ketenangan. Ruyun bahkan sengaja melirik ke arah Ziyun. Apa yang dia katakan pada Ruyun? Ziyun penasaran. Akhirnya, Ruyun berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Menantu laki-laki, apa yang kau katakan kepada gadis pembantu itu? Bisakah ini menyelesaikan masalah yang dihadapi Ziyun Mansion kita sekarang? Lin Fengyun tersenyum pada Ningki. Saya harus bisa menyelesaikan sebagiannya. Nanti Anda akan tahu. Ningki tersenyum. Haha, kamu masih membuatku tegang. Lin Fengyun tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, Ruyun berjalan ke ruang tamu dengan pisau dapur dan menyerahkannya kepada Ningki di depan semua orang. Setelah melakukan ini, dia segera berlari ke belakang Ziyun, terlihat sedikit gugup. Pisau dapur. Lin Fengyun melihat ke atas dan ke bawah ke arah pisau dapur. Itu hanyalah pisau dapur biasa, bukan senjata dewa. Jadi, bisakah pisau dapur biasa menyelesaikan krisis yang dialami Zimanshan? Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Ziyun mengerutkan ke Ning. Bukankah Zimanshan sedang menghadapi masalah internal dan eksternal sekarang? Apapun situasinya, untuk menghadapi situasi ini, kita harus menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu. Hanya ketika inti internal bersatu kita dapat bersatu melawan musuh eksternal. Saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan prinsip ini. Ningki tersenyum. Ziyun mengangguk pelan, lalu dia sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka Ningki akan mengatakan hal seperti itu. Lin Fengyun mencibir lagi, bahkan anak berusia tiga tahun pun bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi mengucapkan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Saya ingin tahu apa cara Anda untuk menyelesaikan masalah di depan kami. Apakah hanya pisau dapur ini? Hahaha. Jangan meremehkan pisau dapur ini. Ningki menimbang pisau dapur di tangannya dan perlahan berjalan di depan Lin Fengyun. Dia tersenyum dan berkata, pisau dapur ini cukup untuk menyelesaikan masalah internal yang ada di depan kita. Oh, bagaimana kalau? Engah. Pisau dapur yang dipoles itu cukup tajam. Ningki melambaikan tangannya dan pisau dapur menusuk leher Lin Fengyun dengan dalam. Ningki awalnya ingin memenggal kepalanya, tetapi dia tidak punya cukup tenaga. Pisau dapur itu tertancap di tengah lehernya. Anda. Lin Fengyun menatap Ningki dengan tidak percaya. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Maaf, kekuatanku salah. Ningki tersenyum dan mengeluarkan pisau dapur. Engah. Air mancur darah menyembur keluar dari leher Lin Fengyun. Dia hanya sempat mengulurkan tangannya untuk memegangi lehernya. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia jatuh ke tanah karena kehilangan banyak darah. Setelah beberapa tarikan napas, kehidupan di matanya perlahan menghilang. Ruang tamu sunyi. Semua orang, termasuk Zhiyun, tidak menyangka Ningki akan membunuh Lin Fengyun dengan pisau dapur karena perbedaan pendapat. Di dunia luar, Lin Fengyun, sebagai kepala penjaga toko senjata Zee Mansion, memiliki status yang tinggi. Kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh sekelompok besar penjaga. Namun hari ini, karena dia datang ke Zee Mansion, menurut aturan, Lin Fengyun tidak membawa satupun penjaga. Lin Fengyun yang selama ini dianggap sebagai orang kejam di dunia bisnis, tewas di tangan menantu baru Zee Mansion. Terlebih lagi, menantu baru itu dikabarkan telah jatuh ke dalam kebodohan. Rumor ini mendapat dukungan dari Jiang Tiansu, jadi orang-orang di dunia luar sangat mempercayainya. Ningki, apa yang sedang kamu lakukan? Zhiyun berdiri dan berteriak dengan marah. Ini adalah cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah internal. Ningki tersenyum dan berjalan ke penjaga toko berikutnya. Penjaga toko itu berteriak kaget dan hendak berlari keluar pintu, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Kali ini, Ningki tidak membuang-buang tenaga. Sebaliknya, dia langsung menggunakan bilah pisaunya untuk memotong arterinya. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dan berjalan menuju penjaga toko berikutnya. Dalam sekejap mata, empat atau lima orang tewas di bawah pisau dapur Ningki. Zhiyun, Xiaolan, dan Ruyun tercengang. Ruang tamu dipenuhi bau darah. Beberapa pemilik toko sangat ketakutan dengan pemandangan itu hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton!